Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Jawa Purneo saat ini saya berada di lokasi wisata sejarah Candi Singosari Candi Singosari merupakan candi Hindu Buddha peninggalan bersejarah dari kerajaan Singosari yang berlokasi di Keluran Candi Rego kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Indonesia jaraknya sekitar 10 km dari Kota Malang jadi dari Kota Malang yang dimaksud dari Kota Malang yang dari Alun-Alun Tugu ya itu adalah titik 0 Kota Malang Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir yaitu Kertanegara yang meninggal pada tahun 1292 Masei jadi candi ini berada di lembah di antara Pegunungan Tengger dan Arjuna pada ketinggian 512 Masei di atas permukaan laut untuk tiket masuknya ke wisata sejarah Candi Singosari ini tidak dipungut biaya alias gratis karena untuk perawatan candi ini sudah di cover sama pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jadi wisatawan hanya tinggal izin masuk pada penjaga dan selalu bisa masuk ke lokasi candi untuk melihat warna wisata ini kalau kita bawa motor kita hanya cuma mengeluarkan uang parkir 2.000 rupiah saja mantap di sisi utara candi ini terdapat tempat duduk yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bersantai-santai sambil menikmati pemandangan candi yang berumur setelah 8 abad ini bercerita mengenai penemuan Candi Singosari ini ditemukan oleh Nikolaus Elgerhat seorang berkebangsaan Belanda yang menjabat gubernur pantai timur laut Jawa sejak 1801 sampai 1803 sebagai gubernur pantai timur laut Jawa yang berkedudukan di Semarang Elgerhat bertemu dengan pimpinan keraton Surakarta, Surakarta dan Yogyakarta sekaligus mengunjungi Candi Prambanan, Candi Kalasan dan Candi Sari pada tahun 1802 ia lalu melakukan perjalanan darat ke daerah Malang Raya Jawa Timur dimana ia menemukan peruntuhan bangunan yang dikenal sebagai Candi Singosari atas perintah Elgerhat arca-arca di Candi Singosari diangkut ke Belanda pada tahun 1819 dan dijadikan koleksi museum-museum di Leiden, Belanda jadi itulah ya teman-teman sebagian arca-arca ini ada yang di museum Leiden, Belanda dan kemarin saya di museum Singosari diberitahu bahwa tahun 2024 museum Singosari memulangkan arca Ganesha peninggalan kerajaan Singosari yang ada di museum Leiden, Belanda yaitu arca Ganesha yang ditemukan di lereng gunung Maha Meru atau Semeru itu dibulangkan ke museum Singosari ya tahun 2024 dimana arca Ganesha itu ada tiga ya ada tiga dalam catatannya dimana yang satu tidak diketahui timbanya yang kedua ada di Leiden, Belanda yang sekarang setahun ini dibulangkan ke Indonesia akan ditempatkan di museum Singosari dan yang ketiga arca Ganesha itu ada di tempat wisata Bendungan Karangkates jadi kalau teman-teman menemui arca Ganesha yang ada di Bendungan Karangkates itu adalah asli peninggalan kerajaan Singosari dan itu merupakan arca Ganesha terbesar ya yang di Bendungan Karangkates Singosari nanti saya akan kesana juga untuk melihat arca Ganesha yang ada di Bendungan Karangkates tempat wisata Karangkates bangunan candi dibuat dari batu Andesit menghadap ke barat berdiri pada alas bujur sanggar berukuran 14 meter x 14 meter dan tinggi candi yang saat ini tersisa 14,1 meter tubuh candi berdiri di atas batu kaki setinggi sekitar 1,5 meter ya teman-teman di sisi barat candi juga terdapat ini kalau apa arca-arca batu-batu ya seperti ini arca yang sebagian juga sudah tidak utuh ya ada yang sudah hilang kepalanya jadi ini yang dulu juga di sekitar candi Singosari ini lah koleksi atau arca bisa kita lihat ya ada yang masih utuh ada yang sudah tidak ada kepalanya ini juga ada istilah peninggalan di jaman kerajaan nah itu ada arca apa itu ya yang habis hilang kurang tapi sudah tidak ada kepalanya yang warna putih ini nah kayaknya itu model-model ganesa itu ya arca ganesa kayaknya nah ini kita bisa lihat arca-arca yang terletak di sisi barat candi Singosari restorasi dan pemugaran candi Singosari ini dimulai tahun 1934 dan bentuk yang sekarang dicapai dalam keadaan berandakan pada tahun 1936 ya rekan-rekan candi Singosari ini ditetapkan sebagai cakar budaya nasional melalui SK Menteri Pendidikan dan kemudian bertanggal 21 Juli 1998 di tempat wisata ini ya teman-teman kalau kita duduk di bawah pohon di sekitar pelataran area candi terus memandangi bangunan candi dan arca-arca yang disini kita itu kita teringat akan nuansa kejayaan masa lalu suatu kerajaan di Nusantara ini ya karena kan dimana di 8 abad yang lalu mereka mampu membangun-bangunan setinggi ini yang luar teknik asitekturnya itu sudah luar biasa sekali itu yang menjadi kita sangat kagum dengan budaya-budaya nenek moyang kita disamping destinasi wisata sejarah untuk mengenang nilai-nilai sejarah di masa lalu ya kita juga bisa memanfaatkan candi ini sebagai putu-putu putu-putu selfie dengan background latar belakang candi singosari ya teman-teman jadi kita bisa berputu sama keluarga atau sendiri dimana dibelakang kita latar belakang kita adalah candi singosari dan itu cukup lumayan bagus dan unik yang bisa kita peroleh manfaatnya tanpa harus mengeluarkan kocek besar ya karena memang sini gratis tenan ya gratis total tidak ada biaya untuk masuk tiket masuknya untuk wisatawan yang berkunjung ke candi singosari tidak diizinkan naik ya menaiki candi ya jadi dilarang tapi kalau untuk mendekat mendekat di sekitar candi seperti saya ini itu mengelilingi candi tidak apa-apa diperbolehkan yang tidak diperbolehkan kita naik ke candi ya karena ya orang tahu juga karena itu tidak boleh sama petugasnya mungkin takut rusak apa-apa kalau sering karena ini cakar budaya ya teman-teman nah kalau naik kita tidak boleh naik tapi kalau berjalan mengelilingi candi di dekatnya tidak masalah dan itu ada kepala kalah apa-apa itu ya namanya terpaham juga saya ini cukup tinggi juga ya bangunan ini setar 14,1 meter tinggi saya menuju ke arah timur mengelilingi candi sungai sari dari dekatnya dan taman kita bisa lihat taman yang asri di candi ini dapat nah itu ada pintu masuknya ya itu jadi candi ini punya 4 pintu masuk ya punya 4 pintu masuk tapi tangga menuju pintu masuk hanya ada satu yaitu disebelah barat nah ini tangga yang ada disebelah barat kalau pintu masuknya ada 4 nah terima kasih telah mengikuti channel saya saksikan video-video saya selanjutnya di konten yang lain jangan lupa untuk like dan subscribe subscribe ya agar bisa pertahan channel ini dan mohon dukungannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati